Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angkatan 2020 Yang saat ini Insya Allah sebentar lagi Lulus ya Gimana skripsinya Sudah ACC semua Jadi alhamdulillah ya Sekarang uji kom Skripsi ACC Hasil uji komnya lulus Berikan apa lagi yang telah disekankan Oke Marilah kita Tadi selayang menjajahkan Dan uji suku Dan juga tak lupa Soal serta salam Kita Dipajarkan kepada Dibu kita Terlalu bisa Dari mohon Soal Walaikumsalam Sebelumnya Saya mau tanya dulu Sudah siapkah Adik-adik semua Mengikuti uji kompetensi Akuntansi ini Siap? Siap Siap Alhamdulillah Untuk Pertama kali Kita akan Buka ya Kita akan membuka Acara Reskot ini Dengan membaca Reskot Terus sama Bismillahirrahmanirrahim Dan Selanjutnya Kita Dengan Samputan Yang akan Disampaikan oleh Katoni Akutansi Bapak Serpunyawan SEMSJ Kami Terima kasih Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua Apa khabar semua Hari ini Alhamdulillah Sehat semua Sehat Wahnya batin Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Ada ibu dosen Tetap berdeputansi Di sini Ada Abu Sri Ada Pak Bambang Ada Abu Indah Ada Abu Eka Ada Abu Icing Kemudian Yang kami Lampu juga Perwakilan Dari IKI Wilayah Jawa Barat Terikatan Akuntan Indonesia Dari Jawa Barat Dari Bandung Jawa-Jawa Tentang Ke Subang Ada Bapak S-Frain Dan Ibu Kamila Dan juga Yang saya cinta Dibadakan Anak-anak Sekalian Mahasiswa Program Sudi Akuntansi Yang Saat ini Insya Allah Akan melaksanakan Uji Kompetensi Akuntansi Jadi perlu Kita semua Ketahui Bahwa Agenda ini Merupakan Agenda Yang rutin Insya Allah Rutin dilakukan Dan tahun Ini Adalah Uji Kom Yang ketiga Ketiga Yang pertama Kita laksanakan Pada masa Akhir Pandemi Waktu itu Ujiannya Online Kemudian Yang kedua Tahun lalu Kita laksanakan Secara offline Di tempat ini Juga Di Kerasofia Dan Hari ini Dicoba kita akan Laksanakan Uji Kompetensi Yang ketiga Jadi kalian Dalam Angkatan Yang ketiga Untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Dan perlu kita Ketahui juga Perlu kalian Ketahui Bahwa Kami Dari program Sudi Akuntansi Itu berusaha Semaksimang mungkin Karena kalau kita Bicara pendidikan Tinggi Bicara kampus Keluruhan tinggi Itu sebetulnya Bicara Link and Match Dengan dunia Industri Jadi apa yang Kami hasilkan Yaitu lulusan Siapa lulusannya Jadi kan Kalian semua Kalau Calon-calon lulusan Dari Jikom Alhamdulillah Kemarin Saya dapat informasi Sudah ada Selasan Masih Sua yang sudah Akses Sidang Mudah-mudahan Tinggal Daftar Sidang Setelah itu lulus Nanti Kalian akan Menjadi lulusan Dan kami Sangat berharap Lulusan dari SDSI itu Punya Kompetensi Punya Kemampuan Punya Keterampilan Punya skill Yang kompetensi Yang kapal Tapi Tidak hanya Diakui oleh Internal Jadi bukan Cuma kita Yang bilang Bukan cuma SDSI yang bilang Bahwa kalian itu Berkompetensi Makanya Diharkanlah Uji kompetensi Dan Uji kompetensi Ini Merupakan Aktivitas Yang Dihasilkan Sebagai Tentu Kerjasama Antara Program Sudah Kompetensi Dengan IAI Atau Ikatan Atau Ikatan Akuntan Wilayah Jawaban Jadi kita Kami mengandung IAI Untuk bisa Bersama-sama Membangun Kompetensi Masih Suara Kalian kan Sekarang Semester Berapa Semester Berapa Ragu Jangan Soalnya Saya belum Perwalian Semester Berapanya Saya belum Perwalian Semester Berapa Penentuannya Kali ini Ada yang Sudah Tidak Perlu Perwalian Lagi Ada yang Masih Harus Perwalian Lagi Jadi Selama Ujus Semester Kalian Menyam Pendidikan Di SDS Ini Sudah Banyak Mendapatkan Materi Lagi Pembelajaran Sudah Banyak Makan Asam Garang Berapa Kilo Sudah Banyak Menghabiskan Bantu Kuliah Berapa Kilo Ya Kalau Kita Mengatakan Bahwa Kalian Hebat Kalian Bagus Kalian Pinter Kalian Yang Bagus Bagus Itu kan Mungkin Orang Mengatakan Ya Itu kan Anak Kamu Kamu Pasti Akan Bilang Bagus Bagus Buat Anak Kamu Betul Gak Itu Dalam Waktu Masih Namanya Klaim Nah Kami Gak Mau Kami Gak Mau Cuma Dibilang Klaim Aja Tapi Kami Mencoba Atau Memangun Rekondisi Apa Rekondisi Lembaga Atau Organisasi Atau Asosiasi Yang Memang Punya Kompetensi Untuk Menilai Gitu Nah Diatunan Si IAE Atau IAE Atau Banyak Kami Menggunakan IAE Menggandung IAE Pak Bu Ini Anak Anak Kami Yang Sudah Kami Bekali Tolong Uji Mereka Dimana Nilai Atau Batas Kemongpor Atau Kompetensi Mereka Berikan Penilaian Apapun Hasilnya Itulah Kemenguan Mereka Kemenguan Kalian Sebagai Orang-orang Atau Masiswa Sudah Menyai Pendidikan Kodi Akuntansi Makanya Pada Hari Ini Kami Bersama IAE Akan Mengadakan Uji Kompetensi Bagi Kalian Sebagai Masiswa Akuntansi Mengambilkan Subit Nah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Hari Ini Kalian Bisa Melakukan Yang Terbaik Bisa Memerjakan Soal-soalnya Dengan Baik Dengan Sebagai Jenis Bisa Juga Memerjakan Soalnya Dengan Tepat Waktu Kan Akibatasi Dengan Waktu Bisa Juga Memerjakan Soal-soalnya Dengan Rapi Karena Ingat Ada nilai Kerapihan Seperti Itu Sehingga Mudah-mudahan Kami Semua Mendoakan Saya Dada Sebagai Yang Lihat Mendoakan Mudah-mudahan Dengan Siapa Yang Sudah Kalian Lakukan Beberapa Pekan Terakhir Kemudian Dengan Doa Dan Tersudah Orang Tua Di Rumah Keluarga Di Rumah Kemudian Juga Doa Kalian Pribadi Mudah-mudahan Hari Ini Kalian Bisa Mengerjakan Uji Kom Dengan Tenang Dengan Terinti Dengan Fokus Jadi Lupakan Dulu Cucian Di Rumah Lupakan Dulu Cuci Di Rumah Bisa Dikitin Dulu Titipkan Dulu Sama Yang Ada Di Rumah Jadi Hari Ini Sampai Dan Siang Nanti Kalian Semua Fokus Mengerjakan Uji Kom Yang Nanti Dari IAI Sudah Menyiapkan Soalnya Sehingga Mereka Nanti Kalian Bisa Mengerjakan Dengan Baik Setelah Dikerjakan Dinilai Lagi-lagi IAI Kemudian Hasilnya Mudah-mudahan Kalian Tiba Bisa Menambahkan Hasil Yang Terbaik Semuanya Lulus Ya Amin Mungkin Itu Tenang Kerjakan Dengan Baik Dengan Terliti Dengan Terrapi Sehingga Mudah-mudahan Sehingga Mudah Terbaik Saya Kembalikan Lagi Ke Yudhusri Yulain Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Hancur Rumah Pasir Ya Jadi Anak-anak Semua Insya Allah Ya Hari ini Kita Akan Melaksanakan Uji Kom Dimana Uji Kom Ini Terseregara Tadi Memang Masa Sampaikan Tidak Disenggarakan Oleh Pihak Internal Sedi Tadi Kita Bekerjasama Dengan IAI Wilayah Jawa Dan Selamat datang Kami ucapkan Pada Pemanggilan Dari IAI Bapak IFM Dari Bukamila Terima kasih Bapak Sudah Memangkan Waktunya Sini Dan Mungkin Ada Anak-anak Sudah Lihat Sudah Ada Tumpukan Tumpukan Berkat Di sana Sudah Mulai Bintangnya Kerasa Ya Biar Tidak Biar Lancar Berikan Allah Kemudahan Sebaiknya Kita Berdoa Untuk Menyampaian Doa Kami Pandu Oleh Pak Bapak Kepada Bapak Bapak Sudih Harto SD SGI Kami Mohon Untuk Membantu Memandu Doa Bapak Untuk Anak-anak Kita Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sama-sama Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Pak Bambang Mudah-mudahan tadi doa yang kita ajarkan Allah tahu ya Terutama untuk hari ini Belaksanaan ujiannya Allah mudahkan Allah ajarkan Ya Amin Amin Ya Allah Nah baiklah Anak-anak semua Anak dari IAI Jika sudah hadir Kita akan memulai ujiannya Maka untuk acara Pemukaan Uji kompetensi Akuntansi Untuk program studi Yang berkesama Karena program studi akuntansi Dengan IAI Di wilayah Jawa Barat Akan kami tutup Kita tutup dengan Bajakan Alhamdulillah Di sana-sama Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya Akan kami Waktu Akan kami Langsung kepada Biam dari IAI Yang mungkin Nanti akan Menyampaikan dulu Informasi Yang akan disampaikan Kepada Sama Bapak Pak Ipran ya Onkel ke Pak Ipran Silahkan Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi semuanya Pagi Oke Sudah terlihat senyum Yang tadi Masih ada Ketika soalnya Tentang Pertama Kami ucapkan Terima kasih Dan salam Dari Ketua IAI Wilayah Jawa Barat Ibu Prima Kepada Bapak Pak Promi Pak Asir Pengawal SINMSC Dan kepada Bapak Ibu dosen Di tempat ini Hari ini Kita akan mengadakan Uji konteksi Akuntansi Dengan soal Yang disiapkan Dari TBI Kenalkan Nama saya Berfair Perwakilan dari Mengurus Koordinator Medal Humas Dan Kerjasama Tarun Baga Di Kepengurusan Mungkin Saat ini Saya mewakili Generasi Genial dan Genzet Jadi teman-teman Dan khawatir untuk Menjadi akuntan Karena Tersedia ruang Bagaimana kita Yang Masih Hidang Seperti teman-teman Untuk bisa Berkontribusi Di dunia Profesi Akuntan Hari ini Kita akan Melakukan Ujian Selama Kurang pagi Dari 28 Sari 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 16 Pukul 2 Siang Yang Terdiri Dari Tiga Sesi Jadi Sesi Pertama Itu Menolak Buku Jurnal Jadi teman-teman Untuk Fokus Mengerjakan Bagian Jurnal Membaca Soal Secara Perlukan Dengan Hati-hati Nah Untuk Penggunaan Bumpet Itu Berkintang Hitam Dan Merah Berkintang Hitam Untuk Berulisan Dan Merah Jika Ada Salah Tinggal Dicoret Saja Dicoret Dan Parah Jadi Tidak Boleh Menggunakan Tip X Ya Jadi Menggunakan Tintang Hitam Dan Merah Merah Untuk Coret Jika Salah Kemudian Ketika Salah Dan Dicoret Jadi Teman-teman Bisa Menupdate Jawabannya Di atas Joletan Atau Di bawah Joletan Seperti Setelah Mengelola Buku Jurnal Nanti Sesi Kedua Kita Akan Isikan 15 Minit Masuk Sesi Dua Buku 9.30 Itu Mengelola Buku Besar Jadi Teman-teman Akan Memindahkan Data Buku Besar Nah Kita Akan Sediakan Pendukung Untuk Sesi Selanjutnya Jadi Akan Mempermudah Bisa Menurutkan Kesolah-solah Nah Setelah Membuku Besar Istirahat Kita Masuk Pada Sesi Tiga Sesi Tiga Terjadi Dari Dua Sesi Sesi Tiga Bagian Pertama Teman-teman Akan Menyelesaikan Siklus Akutansi Kemudian Istirahat Isra Yang Ketiga Untuk Isoma Kemudian Sesi Ketiga Bagian Kedua Menyelesaikan Siklus Akutansi Yang Pertama Nah Untuk Soalnya Tidak Boleh Dicaret Jadi Ketika Teman-teman Untuk Misalnya Cara Itu Di Lumpar Jawaban Bagian Depan Di belakangnya Yang masih Bisa Bisa Dipakai Tidak Diperkenankan Juga Menggunakan Kertas Lampahan Di luar Dari Yang Dikerikan Dokumen Dari Hiari Dan Untuk Teman-teman Yang Masih Ada Handphone Di atas Beja Mohon maaf Untuk Bisa Disimpan Di tas Dan Bisa Ditaruh Di bawah Beja Seperti Itu Ada Pertanyaan Lalu Ada Oke Sudah Jelas Nanti Ketika Menjawab Pertanyaan Di lembar Jawaban Mohon pastikan Untuk Mengisi Data Di lengkap Nama Nama Ujian Dan Asal Institusinya Dan Pastikan Nama PT Atau CV Atau Entitas Yang berada Di soal Itu Sama Dengan Yang Ada Di Lembar Jawaban Jadi Pastikan Dulu Yang Dilempar Soal Sama Dilempar Jawaban Itu Nama PT Atau CV Atau Entitas Itu Sama Oke Ada Pertanyaan Cukup Jelas Silahkan Ya Coret Aja Coret Ipar Ada Oke Tantai 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 Pertanyaan Untuk Lepas Jawabannya Yang paling penting itu Tantai tangan Yang Dilempar Jawaban Di depan Semua nomor pengujian yang tak berfi. Ada lagi pertanyaan? Ya? Sorry, sorry. Pertanyaan-tanya. Oh, dikosongin aja. Kalau yang tidak ada isian, dikosongin. Jangan dikosongin, jangan dituliskan. Oke, ada lagi? Ada? Sudah ya? Sudah siap ujian? Ya, semoga bisa lulus dengan nilai yang baik. Pastinya teman-teman sudah bersiapkan ya? Dengan Bapak-Ibu dosen yang dikosongin. Masih bisa menjawab setiap suara yang baik. Oke, untuk sesi yang pertama kurang lebih 75 menit. Kita akan mulai 1 menit lagi. Tepat pukul 8 lewat 05. Semua sudah dapat soal dan nomor jawabannya. PT dan CV di lembar soal dan jawaban sama. Tipe soal yang sama. Oke. Baik, kita mulai dari sekarang. Kita akan mulai dari sekarang. Kita akan mulai dari sekarang. Kita akan mulai dari sekarang. Tepat pukul 9. Tepat pukul 9. Tepat pukul 9.